Yang juga jadi sorotan siang ini, sodara banjir akibat luapan sungai Citarum dan sungai Cibeet di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Kini ketinggian air mencapai 2 meter. Akibatnya gedung sekolah dan masjid yang digunakan sebagai lokasi pengungsian kini terendam banjir. Kini warga harus mencari lokasi lain sebagai tempat pengungsian. Data BPB di Karawang, total warga terdampak banjir mencapai 997 warga. Sementara ada 352 rumah yang terendam. Pemerintah desa telah membangun dapur umum dan posko kesehatan di kantor desa Karangligar. Dan sodara informasi terkini kita akan sampai Jurnalis Kompas TV ada Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat siang Adi, ini banjir semakin meluas. Bahkan lokasi pengungsian warga terdampak banjir juga kembali terendam banjir. Lalu bagaimana warga tinggal di sana? Apakah warga akhirnya juga memilih mengungsi kembali ke tempat yang lebih aman? Atau seperti apa Adi? Saya jadi dan juga saudara benar warga pasca terendamnya tempat pengungsian seperti Masih dan Kedung Solah yang terendam sejak tadi malam sekitar pukul 2 dini hari. Mereka mencari alternatif pengungsian ke sejumlah tempat yang aman dari kedengan banjir. Mereka menempati jumlah tanggul di sekitar lokasi banjir. Kemudian menempati rumah-rumah tetangga ataupun saudara yang tidak terendam banjir. Dan sebagian menempati aula desa yang memang disediakan oleh pemerintah desa untuk para pengungsi. Seja dan juga saudara ada sekitar 997 jiwa yang terdampak akibat banjir ini. Sehingga aula desa yang disediakan oleh pemerintah desa ini tidak mencukupi jika harus menampung seluruh warga yang terdampak banjir akibat peluapan sungai Citarum dan sungai Cipet ini. Sehingga mereka banyak yang berinisiatif melakukan pencarian atau mencari lokasi pengungsian yang lebih aman. Seperti sanak saudara walaupun jauh mereka tetap dicucuk demi mendapatkan lokasi yang lebih nyaman. Pasalnya saat ini ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga ini cukup tinggi. Mulai dari sekitar 30 cm hingga 2 meter. Dan ini menyebabkan warga tidak bisa menempati rumah-rumah mereka sejak hari Senin hingga saat ini. Sebenarnya kemarin warga sempat kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun demikian melihat TMA sungai Citarum dan sungai Cipet yang kembali naik. Mereka kemudian bertemas kembali dan mencari tempat pengungsian yang aman dari kondisi banjir yang saat ini merendam pengungsian warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambi Barat, Kejah. Iya Adi, meluapnya sungai Citarum dan juga sungai Cipet ini bahwa tadi Anda menyebutkan hampir seribu orang ada di aula desa dan itu tidak muat sehingga banyak warga yang juga kembali mengungsi ke tempat kerabat untuk tempat tinggal yang lebih nyaman. Bantuan apa sih yang hingga saat ini masih dibutuhkan? Karena memang sudah 4 hari begitu warga ini harus mengungsi akibat rumah yang terendam banjir. Saat ini berdasarkan obrolan kami atau wawancara langsung dengan sejumlah korban banjir, mereka yang sangat dibutuhkan adalah makanan yang siap saji, siap santap maksud kami, kemudian air bersih untuk mencuci dan mandi serta air minum tentunya. Dan ini sangat dibutuhkan mengingat kondisi rumah-rumah mereka yang terendam banjir sehingga peralatan masak, kemudian sumber air bersih yang selama ini mereka andalkan juga rusak sehingga andalan satu-satunya adalah bantuan dari pemerintah maupun instansi lain yang memberikan atau menyalurkan bantuannya kepada para korban banjir ini. Dan itu yang menjadi harapan besar para pengungsi agar kemudian mereka bisa tetap bertahan di pengungsian tanpa keskurangan logistik seperti makanan siap santap, air bersih, air minum, dan satu hal lagi yang saat ini sudah dibangun oleh pemerintah adalah dapur umum untuk memulai kebutuhan para korban banjir selama mereka berada di pengungsian. Raja dan juga saudara salah satu hal penting lainnya yang juga saat ini sudah disediakan oleh pemerintah adalah posko kesehatan yang didirikan di sejumlah tempat. Artinya petugas kesehatan ini akan melakukan mobiling ke sejumlah titik di mana lokasi-lokasi pengungsian yang warga tempati ini terpusat. Mereka cukup melakukan komunikasi dengan pemerintah desa, RT dan sebagainya apabila mereka mengalami kondisi sakit dan sebagainya. Maka ada petugas kesehatan yang siap datang ke lokasi-lokasi pusat pengungsian yang ada di sekitar Kalang Ligar maupun di luar desa Kalang Ligar, Reza. Baik, terima kasih Adiwadi, posko kesehatan sudah ada, mudah-mudahan warga juga bisa kooperatif untuk berbicara kepada perangkat desa untuk bisa berkonsultasi masalah kesehatan. Terus juga lapor umum juga sudah dibangun, mudah-mudahan makanan juga bisa mencukupi hampir seribu warga yang mengungsi di sana. Terima kasih Adiwadi, Jurnalik Kompas TV, melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya saudara yang juga jadi sorotan adalah ini terkait dengan banjir yang melanda desa Rowo Sari gerobogan Jawa Tengah akibat imbas jebolnya Tanggul Sungai Tuntang di Bendung Gelapan kini mulai surut. Siswa dan juga guru sekolah dasar negeri 1 Rowo Sari yang tergenang banjir mulai bersih-bersih ruang kelas yang terdampak banjir. Siswa-siswi dan juga guru di SDN 1 Rowo Sari mulai membersihkan ruang kelas yang mulai surut usai dilanda banjir. Dengan menggunakan selang air, pembersih lantai, para siswa dan juga guru membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam seluruh ruang kelas, ruang kepala sekolah dan juga ruang guru. Pihak sekolah sengaja melimburkan aktivitas belajar-mengajar mengingat kondisi ruang kelas yang kotor akibat banjir. Ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, perpustakaan, ruang tamu sama ruang guru. Ini kelas 1, kelas 4, 6, 6 kelasan yang terkena dampak banjir, luapan banjir. Ketinggian air sampai berapa? Ketinggian air sekitar 10-15 cm. Alhamdulillah sudah suruh tadi tadi, ya ini anak-anak bersih-bersih dulu, luisa untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Siswa dan juga guru bergotong royong membersihkan ruangan sekolah. Bersih-bersih di mana ini? Memangnya kenapa sekolahnya? Banjir, kapan banjirnya? Tadi sore. Berarti ini nggak ada aktivitas belajar ya? Karena bersih-bersih itu ya. Biar apa? Biar nggak banjir. Biar nyaman untuk belajar itu ya. SDN 1 Rowosari setiap tahun menjadi langganan banjir, mengingat kondisi sekolah yang lebih rendah daripada kondisi jalan. Guru dan juga siswa berharap sekolah mereka bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Gerobokan agar sekolah tak dilanda banjir jika musim hujan tiba. Rifai Handoko, Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah. Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah. 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 J Terima kasih.